Selamat pagi teman-teman Ini hari ke Dua Kami di Tribah Gathering Tribah Gathering itu Salah satu festival yang menarik Bagi saya Karena di Festival-festival yang pernah saya ikutin Itu belum ada yang seperti ini Kita berada di Satu tempat Itu di hutan banget Itu selama sekitar 16 hari Dan rata-rata gak ada yang pulang Karena jauh banget dari kota Dan teman-teman mau lihat Seperti apa Tempat Serta yang lain dan pengisi acaranya Seperti ini Tenda-tenda yang ada disini itu Adalah Untuk para pengisi acara Khususnya untuk Orang suku-suku Jadi semua suku-suku yang ada di dunia Itu ada disini Tendanya disini Tempat tinggalnya disini Dan itu tuh seperti Dilakukan seperti kampung Jadi disini tuh Untuk Para tribe Mereka punya tempat Makan sendiri Terus mereka juga Punya itu panggung sendiri Jadi orang-orang yang berada di luar sana Pengen menonton Datang ke sini Ke kampung sini gitu Nah di luar sana tuh Ada banyak-banyak banget Tenda lain lagi Itu untuk yang pengunjung Yang datang dari Berbagai negara juga Terus Di Di depan pintu masuk Itu juga ada Beberapa bar Itu Ya seperti di kota lah Layaknya kayak discord Di kotak klub kayak gitu Banyak Dan biasanya Diisi dengan Live musik Tapi kadang Kita juga main di mainstreet Di Di Tengah Kita dari Tradisi-tradisi Dari suku-suku juga main disana Ya sebenarnya Inti dari acara ini Yang banyak isi sebenarnya orang-orang Yang dari suku-suku sih Karena memang Ini adalah Tribal gathering gitu Teman para Suku-suku di dunia Dan ini menariknya itu Ini festival yang sangat besar Lebih dari seribu orang yang ada disini Dan pertemuan antar suku-suku di seluruh dunia Kita bisa sharing Tentang suku kita kepada mereka Mereka juga sharing ke kita Kita banyak belajar disini sih Ini hari kedua saya disini Dan Sejauh ini sangat menarik Sangat menarik Dan sangat berbeda dengan festival-festival lainnya Apalagi festival yang ada di Indonesia I think that the idea of the festival Is absolutely amazing I really enjoy the mix of cultures And so many different groups of people coming together I really like that And I also enjoy the opportunity to learn and observe So many different groups of people We have to drink Lama? Lama, gila, satu jam We're waiting for one hour, one hour pizza Yep, better taste good Biasanya siang hari, para partisipan yang datang ke festival ini rata-rata menghabiskan waktu mereka di pantai seperti pada hari ini. Mereka melakukan yoga dan banyak aktivitas lainnya yang berkaitan dengan festival. Ada juga yang melakukan workshop tari di luar dari festival, jadi mereka melakukannya secara cuma-cuma gratis buat pengunjung yang datang ke festival. Dan tempat ini indah sekali, indah banget karena dihadapkan dengan laut lepas secara langsung. Ini keren. Kita lagi mencoba birnya Panama. Dia rasanya hampir sama kayak Frost Soft gitu sih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!